Halo anak-anak Astri Ignatius Ramadhiari kelas 1, kelas 1A, 1B, dan 1J Salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bertemu lagi dengan Mr. Agung di pelajaran Tiga kali ini di tutorial, di kelas tutorial Youtube Kita akan bersama-sama belajar mengenai masih tentang area teknologi word processing Silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu, halaman 42 Temanya adalah tentang pengalamanku Subtemanya di sekolah Proyeknya adalah membuat gambar Area teknologi yang digunakan adalah word processing Indikator yang akan dicapai adalah setelah kalian mengerjakan tugas ini atau belajar tentang pengalamanku ini Kalian dapat menggunakan perangkat keras atau hardware keyboard dan mouse lebih baik lagi Dapat menyebutkan pengalaman di sekolah, lalu dapat membuat gambar pohon atau poster segala Memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word dan melengkapi perintah apa yang diminta oleh bapak ibu buruknya Langkah tunaknya yang digunakan di sini adalah Microsoft Word atau boleh Open Office Writer Boleh juga pakai Google Doc atau WPS Pengalaman di sekolah Banyak pengalaman yang didapat di sekolah Ada yang menyenang, kalah, seru, dan menghasilkan Di sekolah juga aku punya banyak teman Juga guru-guru yang baik Mereka suka menolong dan suka berbagi Nah, kira-kira itu adalah pengalaman di sekolah Cuma sepertinya di masa pandemi ini Kalian agak kesulitan untuk mendapatkan pengalaman di sekolah Karena kalian belajar di rumah masing-masing Tapi tidak apa-apa ya Tetap semangat Salam semangat katanya Oke, supaya tidak berlama-lama di tutorial ini Kita akan lebih fokus ke poin B aktivitas Di sini kita akan membuat Mr. Agung akan membuat langkah-langkah untuk membuat tugasnya Ya, pertama Kita akan, nomor satu, diminta menjalankan aplikasi Microsoft Word Baik, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya Karena kita klik dulu tombol start Lalu kita tarik Di sini scroll bar-nya ke bawah Kita cari Word Ya Word itu huruf depannya W Jadi agak ke bawah Kita cari aja ke bawah Depannya W Nah, ini dia Word Sudah ketemu kita klik Word-nya Oke Kita tunggu sampai muncul Microsoft Word-nya Nanti kalian juga ada file gambar yang harus di-download terlebih dahulu Di im-sys Ya Nanti kalian download file gambar di im-sys Lalu nanti kita gunakan di tugas kita Oke, kita tunggu dulu Microsoft Word-nya Siap Nah, itu dia baru datang Tunggu dulu ya Microsoft Word-nya Pertama ini komple top-nya ya Lalu kita klik blank dokumen Nah, disini apa namanya Microsoft Word-nya sudah siap untuk digunakan Oke, nah selanjutnya kita akan Sebelum masuk kita Buka im-sys-nya terlebih dahulu ya Sekarangnya kita klik dulu Di browser kita Browser kalian Yang ada di rumah Mr. Agung Makin Google Chrome ya Nah, sekarang Mr. Agung coba untuk Keluar dulu dari im-sys Mr. Agung Masuk sebagai siswa Nah, sebelumnya Mr. Agung mau izin dulu ke Carlos Kim ya Carlos Mr. Agung pinjam username-nya ya Karena kalau nggak Nanti Kalau Mr. Agung nggak join sebagai siswa Nanti Nggak bisa bikin tutorial Nah, Mr. Agung akan pakai akunnya Carlos Kim Di sini Akunnya Adalah Carlos 21 22 01 006 At im-sys.com Oke, password-nya Saya masukkan password-nya Nah, lalu setelah Itu Pas itu sudah ditulis Nanti akan muncul disini Nama kalian Karena Mr. Agung pinjam akunnya Carlos Kim Terlalu lagi Maka Munculnya namanya Carlos Kim Kita klik disini Oke Nah Nanti akan muncul Menunya seperti ini Apabila dibuka di M-sys di laptop Disini ada lonceng yang menyala Ini bisa di klik Ada apa Nah, disini nanti ada pengumuman paling atas Tugas word processing Tugas TIK Alaman 42 Oh, berarti ada tugas dari Mr. Agung Begitu ya Nah Disini Kita masuk ke Tugas menu Klik-klik aja Menu tugasnya Nanti ada disini Yang paling terbaru adalah Word processing Ini di klik dulu Ya Kalau bisa Ada yang sudah selesai Diklik juga Di sudah selesai Ini adalah pelajaran-pelajaran Yang sudah selesai Gitu ya Nah, ini ada keterangannya Kalau ada status uploaded Berarti sudah menumpulkannya Cuman yang matematika Mungkin belum Ya, nanti dicek lagi Untuk Carlos BIM Kita cek Yang sedang berlangsungnya Word processing Kita klik Nanti Sekarang kita tarik ke bawah Nah, bentar Silahkan disini Untuk rekaman google mode Oh, file attachment Nanti ada Bentar ya Setelah refresh terlebih dahulu Harusnya ada satu file yang terlampir Coba Mr. Agung Ulang untuk masuk ya Sebentar Oh, salah masuk Mr. Agung Kukus Tiga Itu adalah Ini sedang berlangsung Nah, ini dia yang paling bawah Bukan paling atas Halaman 43 Oke, baru dilihat Bisa nanti jam 7 Ternyata Mr. Agung Jadi dulu Sebentar ya Sebentar Oke, ini Mr. Agung Ulang lagi Dari Masukkan Akunnya Di MSIS Ya Kita masukkan Lalu kita ketukkan passwordnya Itu nanti masuk Nah, baru Kita klik ke menu tugas Ke wordpressing Yang judulnya adalah Tugas Tiga Halaman 43 Nah, ini di klik Nanti ada satu file Yang akan Yang harus kalian Download terlebih dahulu Itu gambar ini Ya Ini yang harus kalian download Terlebih dahulu Lalu nanti link Youtubenya Link tutorialnya Itu ada di sini Nanti ya Sekarang kan sedang dibuat Ini Nah, selanjutnya Kalian klik dulu Unduh Untuk download Gambar yang tadi Kita klik Unduh terlebih dahulu Perhatikan Nanti dia Di sini Akan muncul Sampai Lingkarannya hilang Artinya Filenya Sudah terdownload Nah, ada Dimana Filenya Tersimpan Boleh Kita klik Di show in folder Di show in folder Itu ada di folder Download Biasanya Nah, ini ada di folder download Beri nama perangkat Nanti kita pakai Di situ ya Oke, sekarang kita ke Microsoft Terlebih dahulu Yang pertama Di baris atas Kita Kalian Tolong ketikkan dulu Di sini Ukurannya Dibisarin aja Kita pakai Kita pakai Ukurannya 18 Lalu Kalian ketik dulu Yang tidak sekalian Diketik Boleh Lalu pakai Ketik 2 Spasi lagi Ketik nama kamu Misalnya Namanya Mr. Agung Mr. Agung Misalnya kelas 1A Spasi nomor absen Nomor absennya Misalnya Nomor 1 Lalu Mr. Agung Enter lagi Satu kali Lalu kita akan Masukkan gambarnya Nah Memasukkan gambar Kedalam Microsoft Word Menggunakan Microsoft Word Itu adalah Perintahnya Insert Klik menu Insert Lalu pilih Picture Nanti ada Pilih 2 pilihan This device Atau online Picture Kita pilihnya Yang this device Dari Laptop kita Atau dari perangkat Yang kita gunakan Selanjutnya Kita cari Tadi dimana Tadi ada di Download Gambarnya Kita klik Downloadnya Terlebih dahulu Nah nanti ada disini File gambar Kalau sudah Kita klik Insert Kita tunggu sejenak Sampai gambarnya Nanti masuk Kedalam Microsoft Word Oke Itu dia sudah muncul Lalu kita perbesar Gambarnya Tarik Simpan Pointer Mouse Di pojok Renan bawah Lalu klik Tarik ke bawah Sampai sebesar Ini kira-kira Ini batas margin Nah Supaya gambarnya Di tengah-tengah Itu kita boleh Klik home Lalu kita klik Di sini Climentnya center Nanti gambarnya Pasti ada Di tengah-tengah Sampai ke bawah Lalu kita klik Di luar gambar Nanti ada yang Kedip-kedip Ini namanya Betul Namanya kursor Kita tekan Enter Satu kali Nanti ada di bawah Supaya kursor Kembali lagi Ke sebelah kiri Kita klik lagi Paragrafnya Line Left Oke Sekarang Ketik ya Berilah Ukuran tulisannya Masih 18 Ya Nama Perangkap Komputer Di atas Sesuai Angkat Pakai tanda seru Tanda seru itu Adanya di Tombol angka 1 Tapi di atasnya Nah Kalau di pencet Angka 1 Nanti keluarnya Angka 1 Supaya keluarnya Angka tanda seru Kalian Sambil tekan Tombol shift Di keyboard Tangan kiri Pencet tombol shift Tangan kanan Tekan tombol Angka 1 Lalu Mau pindah Ke baris Ke bawah Kita tekan Tombol enter Lalu kita ketik Kita pakai Numbering ya Belajar Numbering Di sini Penomoran Otomatis Tinggal di klik Aja Nah Nanti di situ Menunjukkan Angka 1 Nah Kita lihat Di gambar Anak-anak Kita klik Di gambar Nah Lihat Angka 1 Di sini Adalah Menunjukkan Gambar yang Hitam Kotak ini Ada yang Tahu Namanya Apa ini Iya Betul Namanya Adalah CPU Kita bikin Huruf besar Semuanya Sama Tangan Kirinya Tekan Tombol shift Jangan Dilepas Lalu Tangan kanan Pencet Tiga huruf Itu C B U Oke Ini adalah Namanya Dari gambar Nomor 1 CPU Otak Dari Komputer Kita sudah Membahas Di pelajaran Sebelumnya Lalu Kursornya Mau pindah Ke bawah Kita tekan Tombol enter Otomatis Akan keluar Nomor 2 Karena kita Pakai Numbering Numbering Itu memberikan Penomoran Otomatis Sekarang Nomor 2 Kita lihat Di sini Bentuknya Seperti Televisi Ada yang Masih ingat Namanya Apa Iya Betul Sekali Namanya Monitor Ketik Ya Nomor Huruf Pertamanya Belajar Diketikan Huruf besar M Lalu Kita pindah Lagi ke bawah Nanti Nanti akan Otomatis Keluar Nomor 3 Nomor 3 Ini Di sini Ada gambar Di sini Ada 2 Gambar Sebelah Kanan Kiri Monitor Dia Mengeluarkan Suara Fungsinya Jadi kita bisa Mendengarkan Musik Dan Lain Lain Namanya Apa Betul Namanya Speaker Kita ketik Di sini Speaker Lalu kita Enter Lagi Nanti Muncul Nomor 4 Berarti Kita harus Ketikkan Gambar Dengan Angka Nomor 4 Nah Di sini Fungsinya Adalah Untuk Mencetak Pekerjaan Kita Yang ada Di monitor Ya Yang sedang Kita Buat Nanti Jadi Di Media Kertas Iya Betul Namanya Printer Lalu Yang nomor Kita Enter Lagi Kebawah Nanti Nomor 5 Nomor 5 Itu Ini Nah Bahasa Indonesia Tikus Bahasa Inggris Apa Ya Mouse Betul Kita Ketik Nomor 5 Itu Adalah Mouse Lalu Kita Enter Lagi Dan Yang Terakhir Itu 6 Nah Ini Yang Kita Pelajari Hari Ini Kita Belajar Mengetik Di Keyboard Namanya Adalah Keyboard Nomor 6 Adalah Keyboard Oke Sudah Selesai Nah Kita Sudah Selesai Mengerjakan Mengetik Gambarnya Hari Ini Kalian Belajar Microsoft Word Adalah Materi Utamanya Tentang Insert Picture Ya Lalu Juga Kalian Belajar Tentang Tadi Adalah Di menu Home Itu Adalah Numbering Ya Begitu Dan Juga Kalian Belajar Menggunakan Amsis Tentunya Kalau Sudah Sekarang Kita Simpan Dulu Ya Kita Klik File Lalu Kita Pilih Save Jangan Lupa Disimpan Dulu Ya Disimpan Di Bagaimana Biasanya Seragung Biasanya Simpan Di Desktop Seragung Punya Folder Namanya Tugas Tiga Seragung Kau Suka Kau Satu Disini Seragung Ketik Aja Nama Atau Kecil Semua Gak Apa Apa Ya Satu A Misalnya Satu Lalu Tugas Halaman 43 Boleh Sudah Diklik Save Nah Kalau Sudah Ini Di Close Terus Ngapain Kita Kumpulkan Ke Amcs Ya Kita Kumpulkan Ke Amcs Kita Masuk Lagi Ke Amcs Yang Tadi Teragung Masih Pinjem Punya Carlos Kim Ya Oke Lalu Caranya Bagaimana Tadi Masuk Lalu Klik Menu Tugas Ya Lalu Yang Sedang Berlangsung Cari Di Paling Bawah Yang Terbaru Itu Ada Di Paling Bawah Nah Ini Dia 1A 1B 1B Mata Pelajarannya World Processing Judulnya Tugas TIK Halaman 43 Paling Lambat Dikumpulkan Tanggal 1 Februari 2022 Jam 12 Pas In Like Ya Sifat Coy Itu Nah Nanti Diklik Nanti Disini Ada Pilihan Upload Answers Nah Diklik Upload Answers Boleh Diketikan Deskripsinya Enggak Juga Gak Apa Lalu Kita Pilih Umbah Lalu Kalian Pilih Dimana Tadi Ya Oh Ini Dia Filenya Nama 1A 1 Tugas Selamat 4 Diklik Lalu Pilih Open Nanti Ada Keterangan Disini Kita Tunggu Sebentar Hitung Sampai 5 1 2 3 4 5 Baru Kita Simpan Nah Kalau Sudah Tersimpan Nanti Ada Disini Sudah Terkumpul Ada Untuk Ada Hapus Kalau Kalian Mau Download Lagi Lagi Bisa Tidak Klik Download Lagi File Begitu Ya Oke Terima Kasih Demikian Tutorial Dari Mister Agung Untuk Materi Hari Selasa 25 Januari 2022 Temanya Tentang Pengalangan Semoga Tutorial Ini Bisa Membantu Kalian Membantu Mama Papa Di rumah Mengerjakan Tugas Daika Dikumpulkan Di depan Tanggal 1 Februari 2022 Mohon Maaf Apabila Ada Banyak Kesalahan Di Tutorial Ini Apabila Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Wa Sekali Lagi Terima Kasih Salam Sehat Selalu Salam Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Om Budaya Salam Kebajikan Sampai Bertemu Di Kelas Virtual Selanjutnya Kelas Meet Ya Tada Selanjutnya 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 Selanjutnya